Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru Di video kali ini, aku mau sharing ke teman-teman tentang produk-produk yang menurut aku bagus untuk mengatasi masalah jerawat Karena video ini banyak banget yang request dan sebenernya gak cuma video tentang produk-produk yang bagus untuk mengatasi masalah jerawat Tapi juga produk-produk yang rekomen untuk mengatasi masalah kayak beruntusan, terus begas jerawat, terus mencerahkan Sama yang bisa untuk meratakan tekstur kulit Tapi kan disini aku harus bikinnya satu-satu ya, jadi yang pertama disini aku mau bikin yang tentang jerawat dulu So, kalau kalian mau tau produk-produk apa aja yang aku rekomendasiin untuk mengatasi masalah jerawat, keep on watching Oh iya, sebelumnya aku mau sampein dulu ke teman-teman, kalau disini itu aku bukan dokter kulit, bukan juga spesialis kulit Pokoknya yang sejenis itu, aku disini cuma mau sharing aja ke teman-teman dan yang aku omongin disini atau produk-produk yang aku tunjukin disini Itu semuanya sesuai sama hasilnya di kulit aku, jadi bener-bener berdasarkan pengetahuan aku dan pengalaman aku aja Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, silahkan aja, tapi sekali lagi disini aku bukan ahli perkulitan What? Produk yang pertama, ini ada dari The Body Shop yang tea tree oil Aku dulu pernah pake produk ini pas lagi jerawatan yang lumayan banyak dan jerawatnya gede-gede kayak gitu Terus aku pakein si tea tree oil itu dan jerawat aku tuh jadi cepet kempes, jadi cepet kering gitu Dan karena jerawat aku waktu itu banyak banget, aku jadi kayak gak sabar gitu loh, padahal sebenernya produk ini bagus Nah terus pas aku pulang ke bengkulu, ternyata adek aku tuh lagi jerawatan juga Tapi jerawatnya tuh beda, kalau punya adek aku tuh kayak jerawat peruntusan gitu loh Dan itu banyak banget di dahi, kayak hampir penuh gitu jerawatnya Terus aku suruh dia pake si tea tree oil itu dan sampai sekarang jerawatnya alhamdulillahnya sih udah lumayan sembuh Dan sampai sekarang dia masih pake si tea tree oil itu untuk jaga-jaga aja Kalau aku pakenya cuman beberapa kali aja, sebenernya itu ngaruh cuman karena aku gak sabar Jadinya aku ganti pake produk yang lain Dan aku juga rekomendasiin si tea tree oil ini Kalau misalnya kalian lagi nyari obat jerawat total, kalian bisa cobain punya The Body Shop ini Yang kurang aku suka dari produk ini adalah baunya Karena menurut aku baunya itu agak aneh Sebelumnya aku emang belum pernah pake produk tea tree dan aku belum tau baunya kayak gimana Dan setelah aku pake si tea tree oil itu kok baunya agak aneh Cuman ya setelah lama-lama sih udah biasa dan baunya juga gak yang terlalu nyangat atau gimana-gimana Kalau untuk harganya, jujur aja aku lupa harganya mungkin sekitar Rp120.000an atau berapa, gak tau Dan itu aku belinya di Counter The Body Shop Produk kedua yang mau aku rekomendasiin disini adalah punya Kosser X Ini yang centella blemish cream Aku tau kalian mungkin udah bosen banget dengerin aku ngomongin produk ini Tapi beneran ini rekomend banget untuk mengatasi masalah jerawat Karena dari masalah jerawat aku yang pas banyak banget itu Yang gede-gede itu dan lumayan sakit Aku udah pake ini dan itu bener-bener yang Apa ya, dia tuh ngebantu kulit aku jadi lebih sehat Terus jerawatnya jadi cepet kempes, cepet kering Bekasnya juga cepet hilang Nah setelah pake si tea tree oil tadi Aku baru pake si centella ini Karena aku gak sabar kan jerawat aku yang banyak banget Bekasnya juga banyak Dan kalau tea tree oil kan harus ditotol-totol di jerawatnya gitu Kalau cream ini tuh bisa dipake ke seluruh muka Jadi menurut aku kayak lebih gampang aja gitu loh Dan sekarang aku pake ini cuma buat agnotatement aja Kalau lagi jerawatan, aku totolin di bagian yang berjerawat Tapi kalau aku ngerasa kulit aku kok kondisinya kayak kurang sehat Terus mulai kayak ada beruntusan Kadang tuh aku ngerasa kayak kulit aku kalau dipegang agak kasar gitu Padahal kalau diliat gitu tuh gak keliatan ada beruntusan gitu Nah biasanya aku pakein si Cosrx centella blemish cream ini BTW sorry ya kalau misalnya suaranya agak berisik Soalnya di luar lagi hujan Aku mau jelasin lagi untuk cara pakenya yang Cosrx centella blemish cream ini Karena masih banyak banget dari temen-temen yang nanya ke aku Gimana sih kakak biasanya pake si Cosrx centella blemish cream itu Kalau dulu pas jerawat aku masih banyak banget Aku selalu pake produk ini ke seluruh muka Dan karena aku pengen jerawatnya itu cepet kempes Jadi nanti pas di akhir step skincare rutin itu Aku totolin-totolin lagi di bagian yang berjerawat Jadi kalau pas mau tidur tuh biasanya muka aku banyak Total-totolan yang warnanya putih gitu Cuman kalau sekarang sih aku udah enggak Karena jerawatnya juga udah jarang Dan kalau pas lagi PMS aja Kalau sekarang tuh lebih sering aku jadiin spot treatment Jadi aku totolin aja ke bagian yang berjerawat Kecuali kalau aku ngerasa kulit aku lagi kondisinya kurang sehat Jadi kamu sendiri yang bisa nentuin Kamu mau pakenya dengan cara apa kayak gitu Pokoknya sesuka kamu aja deh Ini harganya sekitar 200 ribuan Dan aku sangat-sangat rekomen produk ini Pokoknya buat kalian yang lagi punya masalah jerawat Produk selanjutnya yang mau aku rekomendasiin Ini dari Sari Ayu Ini yang masker jerawat Yang ini juga kandungannya hampir sama kayak punya Cosrx Ini ada centella asiatica dan juga jeruk nipisnya Kalau yang ini tuh bautnya emang agak Gimana ya Agak kayak jamu gitu sih Dan kalau temen-temen kurang suka bau-bau yang tradisional Mungkin kalian akan kurang suka sama masker ini Tapi serius ini bagus banget menurut aku Karena dia ini salah satu maskernya Sari Ayu Yang menurut aku bagus Di antara kelima masker Sari Ayu yang pernah aku review Dan dia itu beneran bisa untuk kayak apa ya Bikin jerawat aku jadi kempes gitu Biasanya kan aku jerawatan pas dateng gelang gede-gede gitu kan Dan aku pakein masker Sari Ayu ini pas malam harinya Dan itu tuh jerawatnya jadi kempes gitu loh Jadi kayak gak sakit lagi Biasanya kan jerawat aku agak cenat-cenut gitu ya Itu kayak dia jadi gak terlalu cenat-cenut Dan cepet juga gitu hilangnya Kayak gitu ini harganya sangat murah dan gampang ditemuin Jadi buat temen-temen yang mungkin punya masalah jerawat Tapi pengen mengatasinya itu pake produk-produk masker Kalian bisa cobain maskernya Sari Ayu yang untuk jerawat ini Produk selanjutnya ini ada dari Cosrx lagi Yang Aknop Impel Master Patch Ini juga udah pernah aku sebutin di beberapa video aku sebelumnya Yang pasti video-video awal aku Aku suka sama produk ini karena dia itu menurut aku praktis banget produknya Bentuknya tuh kayak stiker bulet-bulet gitu dan warnanya transparan Terus untuk cara pakenya tinggal ditempelin aja ke bagian yang berjerawat Pas awal-awal pake sih jujur aja aku kayak ngerasa kok dia ini kurang ngaruh ya untuk jerawat aku Waktu itu pas jerawat aku lagi banyak banget Tapi pas aku beli lagi yang kemasan kedua karena waktu itu aku mau pergi dan aku males aja gitu Kalau misalnya bawa produk yang banyak-banyak gitu kan Kalau lagi jerawatan juga pengennya yang praktis-praktis gitu Jadi aku beli si Aknop Impel Master Patch ini Dan ternyata pas aku pake dia ini ngaruh banget untuk mengatasi masalah jerawat aku Nah pas aku tempelin ke bagian yang berjerawat Waktu itu sih jerawatnya tuh yang gede terus agak merah dan di tengah-tengahnya tuh kayak ada matanya gitu Nah pas aku pake malamnya paginya tuh pas aku lepas kayak matanya jadi nempel di stikernya itu loh Dan jerawat aku langsung yaudah langsung kempes aja gitu Dan gak ada rasa sakit atau yang gimana-gimana dan besoknya langsung sembuh Produk selanjutnya ini masih spot patch Ini dari Etude House yang AC Clean Up Ini hampir sama kayak punya Cosarex yang Aknop Impel Master Patch ini Cuman bedanya kalau yang ini tuh stikernya menurut aku lebih tipis gitu Kalau punya Cosarex tuh agak kerasa tebel gitu ya Dan untuk yang ini hasilnya juga bagus menurut aku Dia juga praktis tinggal ditempelin aja ke bagian yang berjerawat Dan besoknya jerawatnya langsung kayak yang gak meradang Terus matanya juga bisa nempel di stikernya itu dan cepet sembuh gitu Cuman yang aku kurang suka dari produk ini Dia itu packagingnya kalau udah dibuka kayak gak bisa dirabatin lagi gitu loh Gak bisa ditutup lagi Beda sama punya si Cosarex Kalau punya Cosarex ini bagian atasnya tuh setelah dibuka nanti dia bisa dirabatin lagi Jadi produknya tuh bisa tetep bersih gitu kan Next ini ada dari Life Lab yang Centella Dressing Powder Aku udah pernah nunjukin produk ini dan aku gak nyesel kemarin milih produk Centella Dressing Powder ini Karena ini beneran yang sebagus itu untuk mengatasi masalah jerawat Kalau misalnya dipakein si Centella Dressing Powder ini jerawat aku jadi cepet kering dan untuk bekasnya tuh juga jadi cepet pudarnya Untuk cara pakenya ini bisa dimix sama toner atau sama krim yang lagi kamu pake dan setelah itu tinggal ditotolin ke bagian yang berjerawat Kalau kalian mau tau review lengkapnya kalian tonton aja video aku yang khusus review produk-produknya Life Lab Nanti linknya aku taruh di atas sini Produk selanjutnya ini ada dari Estee Lauder yang Micro Essence sama Misa Tempere Folution yang TFTE Aku tau kedua produk ini itu bukan termasuk kayak Acne Care atau Acne Treatment Tapi jujur aja aku juga pake produk ini untuk mengatasi masalah jerawat aku dan ternyata dia emang ngaruk untuk jerawat Karena ada kalanya aku tuh kehabisan yang namanya obat jerawat atau Acne Treatment Dan pas aku lagi jerawatan yang kayak gede terus cina-cenut Aku tuh kadang pake kedua produk ini untuk kompres jerawat aku Jadi caranya tuh aku potong kapas tipis-tipis Setelah itu aku basahin pake kedua produk ini Maksudnya bukan dicampurin ya tapi satu-satu gitu Terus aku kompresin ke jerawat aku Dan itu bikin jerawat aku kayak yang jadi lebih calm down, gak cina-cenut lagi Dan lama-lama tuh dia jadi gempres kayak dua harian kayak gitu Jadi kedua produk ini bisa jadi alternatif kalau misalnya lagi kehabisan obat jerawat atau Acne Treatment Produk selanjutnya ini adalah facial wash yang menurut aku bagus untuk mengatasi masalah jerawat Dan yang aku punya disini itu dari Sulwasu Herbal Shop Kalian pasti juga udah bosen ya denger aku sebutin facial wash ini Terus yang satu lagi ada T3 Skin Clearing Facial Wash dari The Body Shop Ini juga bagus untuk mengatasi masalah jerawat Menurut aku sih dua-duanya itu hampir sama hasilnya, sama-sama bagus Cuman kalau yang si Sulwasu ini tuh kayak dia kerasa lebih deep clean aja gitu kalau dipake Dan waktu itu kan kulit aku lagi yang super duper berminyak Jadi aku lebih suka kalau pake si Sulwasu ini karena hasilnya tuh lebih keset aja gitu di muka Cuman kalau misalnya kamu punya kulit yang kering sih jujur aja aku kurang rekomen produknya Sulwasu ini Dan kedua produk ini juga apa ya bikin kulit aku jadi lebih sehat gitu Dan emang bisa untuk mengurangi jerawat yang ada di muka aku Oke kayaknya itu aja produk-produk yang bisa aku sharing disini Dan kalau misalnya temen-temen punya rekomendasi produk yang emang bagus untuk mengatasi masalah jerawat Kalian boleh sharing di kolom komentar bawah Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya yang update hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box jadi langsung cek aja Kalau kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow instagram aku di atnovimaru24 Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik linknya di atas sini atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax